Perkenalkan nama saya Muhammad Randy Pauzana dari Lokal A Jadi disini saya akan membicarakan tentang manajemen data pokok pendidikan dalam mendukung program Indonesia Pintar di SMA Untuk mempersingkat waktu, jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan data pokok pendidikan sudah sesuai dengan proses perencanaannya Yaitu diawali dengan perumusan program kerja sekolah yang termuat dalam rencana kerja sekolah atau yang dimaksud dengan RKS Evaluasi yang dilakukan kepala sekolah menjadi dasar bagi wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan operator dalam menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing Meninjau keperkembangan manajemen atau sejarahnya Jadi sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri Bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu Guna merealisasikan tujuan hidupnya Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu Pengetahuan serta teknologi atau yang dimaksud dengan IPTEC Trends tumbuh dan berkembang Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia Untuk teori manajemen ilmiah Yaitu gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu Dimana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru pengantar manajemen untuk mengelola sesuatu perusahaan Beberapa variable yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut Yang pertama pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan Dua pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratan tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan Tiga kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja Untuk data pokok pendidikan yaitu yang selanjutnya yang disingkat dengan Dapodik Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuat data satuan pendidikan Peserta didik, pendidik dan tenaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ulun Muhammadur Rahim dari lokal A Pendidikan Agama Islam Nomor absen 32 ingin mempresentasikan makalah dari ulun yang berjudul Peran operator sekolah dalam mengelola sistem data informasi sebagai penjaminan mutu pelayanan pendidikan Peran operator sekolah dalam mengelola sistem data dan informasi sebagai penjaminan mutu sekolah adalah bagian dari tenaga kependidikan Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Atau tenaga kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak kepribadian Bangsa dan nilai-nilai yang diinginkan A Proses pengelolaan sistem data dan informasi sebagai penjaminan mutu Pada tahap awal ini data berupa hard copy atau data asli seperti dari penerimaan siswa baru, formulir, pendidik atau tenaga kependidikan, dan lain-lain Setelah data pendidikan tersimpan dalam aplikasi Microsoft Excel pada perangkat komputer atau laptop Selanjutnya ada aplikasi online yang berskala nasional yakni aplikasi data pokok kependidikan B Hubungan operator sekolah dan proses pengelolaan sistem data dan informasi dengan mutu layanan pendidikan Operator sekolah adalah bagian dari tenaga administrasi sekolah yang ditugaskan oleh pihak sekolah dalam mengelola data-data yang menyangkut pendidikan Data-data yang menyangkut pendidikan indikator pendidikan dikatakan bermutu Ya ialah dari kegiatan belajar mengajar Sedangkan dalam kegiatan tersebut bukan hanya sekedar peran atau interaksi antara guru dengan siswa Kepala sekolah dengan para tenaga siswa Tenaga kependidikan salah satunya pengelolaan sistem data informasi yang dilakukan oleh operator sekolah menjadi bagian penting Karena bagaimana pihak guru, siswa, sekolah, dan masyarakat bisa dengan mudah mengakses sebuah data tanpa sebelumnya ada user atau operator yang meng-input C. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut 1. Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan psikomotor peserta didik 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan kecerdasan bakat dan minat peserta didik 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik D. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik Ataupun prinsip-prinsip manajemen peserta didik tersebut adalah sebagai berikut 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah 2. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dalam rangka menidik peserta didik 3. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang 4. Dan punya banyak keperbedaan 4. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik 5. Kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik Sekian, terima kasih 5. Kegiatan manajemen peserta didik